Perbedaan pola Tsui, Tsui-ni, Tsui-de, dan Tsui-de-ni Minasang pola ini sangat mirip ya cara bacanya Jadi pastikan jangan sampai tertukar maknanya saat memahaminya nanti dalam suatu kalimat Minasang saya akan bahas satu persatu ya Sekarang kita mulai dari arti dan penggunaan Tsui Nah Minasang pola ini biasanya muncul di N2 Dan ini adalah jenis kata keterangan Nah maknanya Minasang Tsui-ni adalah tanpa sadar Atau tanpa pikir panjang Atau tanpa diinginkan Pola Tsui-ni adalah untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki Melakukan sesuatu tanpa pikir panjang Dan akhirnya kita menyesal Karena melakukannya atau sadar Karena hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan Kemudian Minasang Jika menemukan Tsui-tsui Jadi dua kali ya Tsui-tsui Nah ini memiliki makna sama dengan Tsui Baik Minasang kita lihat contoh kalimatnya ya Baik Minasang kita lihat contoh kalimat yang kedua adalah Nah Minasang jika dilihat dari kedua contoh kalimat ini Yang pertama maknanya tanpa pikir panjang lagi gitu ya Kemudian untuk makna di contoh kalimat yang kedua adalah Tanpa sadar Baik Minasang sekarang kita lanjut Untuk arti dan penggunaan Tsui-ni Nah ini dipakai di level N2 ya Minasang Untuk jenisnya masih sama kata keterangan Pola Tsui-ni ini jika dalam bahasa Indonesia artinya Akhirnya atau pada akhirnya Nah pola Tsui-ni ini maknanya Setelah sekian lama atau setelah melakukan Atau tidak melakukan sesuatu Akhirnya hasilnya baik Atau hasilnya buruk terjadi juga Begitu ya Minasang Baik selanjutnya kita lihat contoh kalimatnya adalah Takusang ren sushte Tsui-ni deki-ru-yo ni-na-ta Artinya setelah banyak latihan Akhirnya jadi bisa juga Baik Minasang kita lihat contoh kalimat yang kedua adalah Takusang ren sushtakedo Tsui-ni jozu-ni narana kata Artinya sudah banyak latihan Tapi akhirnya gak jadi ahli juga Baik Minasang sekarang kita lanjut ya Untuk pembahasan arti dan penggunaan Tsui-de Nah Minasang untuk pola Tsui-de ini Biasanya keluar di N1 Nah untuk jenisnya masih sama kata keterangan Kemudian pola Tsui-de ini Jika dalam bahasa Indonesia artinya Setelah titik-titik Kemudian titik-titik Atau berikutnya titik-titik Nah Minasang pola Tsui-de ini maknanya Setelah A baru melakukan atau ada B Baik Minasang kita lihat contoh kalimatnya ya Artinya setelah kasus ini selesai Aku ingin berbicara denganmu Baik Minasang kita lihat contoh kalimat yang kedua adalah Artinya sungai Amazon adalah sungai terpanjang kedua di dunia setelah sungai Nil Baik Minasang kita lanjut untuk arti dan penggunaan Tsui-de-ni Nah Minasang untuk pola Tsui-de-ni ini biasanya dipakai di N3 Nah untuk pola Tsui-de-ni ini termasuk jenisnya adalah kata sambung Jika dalam bahasa Indonesia artinya sekalian titik-titik Nah pola Tsui-de-ni ini Minasang maknanya Saat akan melakukan sesuatu Sekalian mengambil kesempatan untuk melakukan hal lainnya Baik Minasang kita lihat contoh kalimatnya ya Artinya ketika pergi ke tempat kerja Sekalian saya mengirim surat ke kantor pos Kita lihat contoh kalimat yang kedua adalah Artinya saat kamu jalan-jalan Maukah kamu sekalian mengirimkan surat ini Minasang wakarimashtaka Jika ada informasi tambahan silahkan tulis di kolom komentar ya